Ini perlu diwaspadai, kita pasti sepakat rendah hati itu secepat mulia, menghormati orang lain, tidak menyombongkan diri sendiri. Tapi ingat, kita bisa terjebak bahwa kesombonganmu terletak pada kerendahan hatimu. Karena Anda yang disebut hebat, maka Anda menunjukkan kerendahan hati Anda. Dan semuanya berpura-pura. Menunjuk orang, inggih puniko. Paham nggak? Nggak pakai jempol, nggak pakai tangan. Cara Anda menurut orang menunduk terlalu rendah. Betul nggak? Tamu datang, semua macam makanan digelar semuanya. Anda bukan lagi merendahkan hati. Anda mencari sanjungan dari orang lain sebagai orang yang rendah hati. Kita tertipu di sini. Jadi, kerendahan hati juga perlu ada ketulusan hati kita. Lillahi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Niat baik kita, tujuan mulia kita, sebelum kita ini mengambil keputusan, berbuat kebaikan, itu ada muncul pihak-pihak lain dalam diri kita yang menghalang-halangi. Kita mau saudako. Akan muncul pihak lain dalam diri kita untuk menghalang-halangi. Apa bilangnya? Masa orang semacam itu ditolong? Itu dulu orang pernah menipu kamu. Mau tolong juga. Berbisik di hati kita. Terdengar nggak? Membangkitkan dendam kita yang dulu. Supaya jangan menolong orang. Terjadi pertengkaran panjang. Akhirnya terjadi sepaket. Oke, kesimpulan terakhir. Laksanakan. Kasihkan uangnya. Bantu dia lagi susah. Demi kemanusiaannya. Sudah dihitung uangnya. Tinggal menyerahkan saja. Masih direcokin juga. Masih ditarik di tangan kita. Ntar dulu. Masihkannya jangan sekarang. Nanti tunggu sebentar lagi. Akan banyak tamu. Nah, nanti kalau tamunya banyak. Silahkan kamu kasihkan. Setelah tamu datang ngasihkan. Masih ditawar juga. Bantunya jangan 2 juta. 1 juta juga cukup. Dan tidak akan pernah selesai. Itu dialog panjang dalam diri kita sendiri. Makanya jangan sampai kita tertipu. Di tengah kita sedang ngasihkan uang. Ada orang pengemis datang. Kita terharus. Melihat ada orang sempoyongan. Jalan bergetar. Belum makan. Kurus kering. Sudah niat mau memberi. Tapi ada bisikan lain. Yang menusuk hidung kita. Bau busuk. Bau amis. Bau apa? Angir. Dengan bawa lain. Kata pihak lain dalam diri kita. Segera kasihkan uangnya. Suruh pergi. Dia pergi. Baunya bukan main. Akhirnya yang tadinya niatnya 20 ribu. Tidak ada susuknya. Ada seratus yang dikasihkan juga. Nih, nih, nih. Sudah. Sudah di sana, sana. Saya mau nanya. Apakah Anda sodakoh orang miskin atau ngusir orang yang berbusuk? Dimana kebaikanmu? Setiap hari kebaikan dirampok oleh mereka. Walaupun itu, jangan sembarangan kamu datang menghadap Allah dengan membawa daftar pahala. Buang saja. Ganti. Bawa saja. Daftar dosa-dosa kamu. Dan banyak minta ampun kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita semua diampun oleh Allah. Amin. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan. Dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi, apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan ku jamin aku tidak akan sakit hati sedikit. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.